Tim forensik berhasil mengidentifikasi jasad manusia di sungai hutan Gunung Gede Pangrango, Kadu Dampit Kabupaten Sukabumi, 16 Juli 2024. Berdasarkan hasil identifikasi, dapat dipastikan jasad itu berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi dari identitas jenazah tersebut, tidak bisa dikenali pasalnya sebagian anggota tubuhnya sudah membusuk, Dr. Forensik RSUD Syamsuddin SH, Nurul Aida Fathia, mengatakan jenazah ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh dan sudah menjadi tulang belulang terutama pada tubuh bagian atas dan daerah tungkai atas. Sebagian jaringan otot atau dagingnya sudah menghilang jadi terekspos tulangnya, kata Nurul Aida, Kamis, 18 Juli 2024. Aida menyebutkan berdasarkan pemeriksaan kerangka. Didapatkan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sementara itu, berdasarkan identifikasi umur, jenazah tersebut masih tergolong muda. Kemudian berdasarkan penyambungan tulang yang kita lihat dari tengkorak atau dari tulang iga, kemungkinan usianya antara 25 sampai 35 tahun, jelas Aida. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan dari bagian telapak kaki yang ditemukan, Dr. Forensik dapat mengidentifikas nomor sepatu yang digunakan, untuk yang masih utuh itu ada di telapak kaki sebetulnya, di situ kemungkinan menggunakan ukuran sepatunya antara nomor 38 hingga 39. Kemudian untuk range tinggi badan di antara 165 cm sampai 169, itu kita ukur dari tulang panjangnya walau itu pun masih sangat kasar, karena si tulang panjangnya itu masih banyak jaringan lunaknya atau kondisi. Tulangnya masih dalam kondisi basah. Jadi akan kita diamkan dulu supaya dia kering baru nanti kita akan ukur ulang. Tambah Aida, berdasarkan pemeriksaan forensik, kematian pria tersebut belum bisa diketahui, sementara hasil pemeriksaan tulang-tulang terlihat bersih. Sebelumnya, jasad seorang laki-laki dewasa di dekat perbukitan hutan Gunung Gede Pangrango situ Gunung Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 16 Juli 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!